Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Ray, di channel Imposter Gelap Pastinya So, bertemu lagi dengan gue, Ray, di channel Imposter Gelap Pastinya, teman-teman Dan hari ini, kita spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu Konfig Skandinavian by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini, terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian simak terus videonya sampai selesai Jangan di-skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan Konfig Skandinavian by Imposter Gelap ini Jadi kita mulai dari awal untuk mengantisipasi para user Gcam pemula So, langkah pertama kita tinggal cek kamera 2AP di device kita sudah aktif atau belum Kita menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti ini dia ya teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara kreatis di dalam Play Store Oke, sekarang kita tinggal buka saja aplikasinya seperti ini Kemudian kita langsung klik start Dan ini dia untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua teman-teman dari manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw supportnya centang hijau semua Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya ya Sekarang kita tinggal kembali saja seperti ini Dan apabila kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Ataupun di link kolom komentar Kalian tinggal masuk ke file manager ya Di sini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya Jadi ini dia bahan-bahannya teman-teman Yang pertama ada config skandinavian by imposterglub.zip Dan yang kedua adalah lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcam-nya Jadi ketika nanti kalian mendownload aplikasinya Pastikan kalian menggunakan apk yang f1.apk Seperti saya ini ya teman-teman ya Sekarang kita tinggal install aplikasinya seperti biasa Kita klik lalu kita klik install Namun berhubung saya sudah menginstall aplikasinya Langsung saja kita buka Gcam-nya seperti ini Oke jika sudah dibuka langsung saja kita menuju ke more settings Atau settingan seperti ini Kemudian kita pilih menu config setting ini dia ya teman-teman ya Kita klik lalu di sini kita pilih menu save settings Dan di sini kita ketikkan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di file manager kita Untuk menempelkan file config-nya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya kita tinggal ekstrak config-nya ya teman-teman ya Config-nya ini kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di video ini Di pertengahan video maupun di akhir video ya Jadi kalian harus simak baik-baik videonya sampai selesai Oke sekarang kita tinggal klik seperti ini Kemudian kita pilih ekstrak ke Dan di sini kita isikan kata sandinya teman-teman Jadi saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh Oke jika sudah kita isi sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstraknya config skandinavian Langsung aja kita buka Nah ini dia teman-teman untuk file config-nya Di sini ada 6 versi config dengan level kamera 2B yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi di sini ada versi aux dan ada versi non-aux Itu adalah perbedaan di mana config yang aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device yang sudah support mode ultrawide Maupun video electronic image stabilization Dan kebalikannya teman-teman ya Jadi untuk config yang non-aux sendiri itu digunakan untuk device yang belum support mode ultrawide Maupun video electronic image stabilization Seperti itu cuy Dan untuk perbedaan dari config auto, jpeg, dan yuv Itu adalah perbedaan dari level kamera 2B di device kalian masing-masing ya Cara ngeceknya gampang banget Kalian tinggal buka aplikasi yang namanya kamera 2 prop Ini dia teman-teman ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore Ukurannya nggak sampai 2MB Langsung aja kita buka seperti ini Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya Poco S3 NFC Adalah level 3 di bagian centang hijau atas ini ya teman-teman ya Jadi di sini untuk level 3 sendiri Kita harus menggunakan config yang performatkan yuv ya Apabila centang hijaunya berada di posisi full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang jpeg Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali dan kita langsung aja copy untuk config yang kita gunakan Sesuai dengan level kamera 2B Jadi di sini saya praktekan semuanya Karena ini hanya sebagai contoh Dan kita langsung aja pilih banyak Kita tahan Kita boleh pilih salin Boleh pilih potong Bebas Di sini saya salin Kemudian di sini kita masuk ke memori perangkat Lalu di sini kita cari folder yang namanya LMC8.4 Ini dia aja ya Kita klik Kemudian di sini kita pastikan untuk confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Ini dia teman-teman ya Skandinavian Oke sekarang kita tinggal kembali Dan kita langsung aja buka Gcamnya Seperti ini Kemudian kita langsung aja memunculkan opsi pilihan config lainnya Dengan cara klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Di sini saya pakai yang config YUV AUX ya Karena device saya sudah support untuk mode ultrawide Maupun video electronic image stabilization Kita langsung aja import Dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita tinggal aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di bagian mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD dan FPS automatic ya Kita coba untuk jalan maju seperti ini Dan kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal ataupun tongsis lainnya aja ya Kita bener-bener menggunakan tangan Dan terlihat Di preview saat ini Sangat stabil sekali Video electronic image stabilizationnya Sudah berjalan dengan normal ya Tapi nanti kita bakal cek di hasilnya Apakah juga akan se-stabil ini Oke dan terlihat masih stay konsisten sekali Warnanya dihasilkan pun juga terlihat sangat natural disini cuy Langsung aja kita stop dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk kehasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan konfig skandinavian by imposter gelap cuy Wow luar biasa ya Disini bener-bener stabil sekali sesuai dengan preview yang tadi kita lihat teman-teman Dan warnanya ini Wow enak banget Natural dan adem banget ya Kontras yang dihasilkan pun juga cukup seimbang Dynamic range-nya cukup kuat disini meskipun keadaan langitnya juga sedikit tidak biru ya Dan disini kita juga bisa lihat bahwa HDR dan ketajamannya cukup menonjol sekali disini teman-teman So sekarang kita review di bagian mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode kamera dan kita menggunakan di AWP aktifnya ya disini ya Rinsiannya seperti ini Jadi kita menggunakan HDR plus dan rasio gambar 16 banding 9 Langsung aja kita shoot menggunakan mode kamera Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan konfig skandinavian by imposter gelap cuy Luar biasa Disini detail sekali ya kita zoom seperti ini Bener-bener HDR-nya kerasa sekali teman-teman sampai ke ujung-ujung daunnya Dan di bagian kontras nih ya tertarik sekali kan Kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih natural lagi ketika kalian menggunakan di AWP aktif seperti ini cuy Warna hijaunya tuh bener-bener nyata sesuai kita melihat dengan keadaan aslinya So sekarang kita review di mode potret untuk selanjutnya Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret dan kita menggunakan HDR plus tengah tanpa AWP aktif Langsung kita fokuskan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan lagi dan lagi ya cuy keren banget hasil di mode potret saat ini kita gunakan di malam hari dengan background pasar malam cuy Wow ini luar biasa hasilnya bener-bener seimbang banget antara kontras exposure dan saturasinya bener-bener komposisi yang pas Untuk digunakan malam hari seperti ini cuma di mode potret saja cuy Hasilnya sudah terang seperti ini dan langitnya tetap hitam ya Dan blur pada bokeh di mode potret ini terbilang cukup rapi ya Meskipun disini backgroundnya sedikit ramai dan banyak exposure yang berlebihan di lampu-lampunya cuy Tanpa menggunakan tripod juga disini cuy langsung kita lihat hasilnya seperti apa So finally untuk hasil dari GKMLMC 8.4 dengan konflik skandinavian Baim boss tergelap di mode malam dengan AWP aktif dan tanpa astro nya cuy Luar biasa ya ini bener-bener recommended banget Jadi konflik skandinavian ini juga bisa digunakan untuk berbagai momen nih Dari pagi, siang, sore, dan malam pun juga oke banget hasilnya Dan cukup terbilang natural daripada konflik-konflik lainnya ya teman-temannya Detail yang dihasilkan di mode malam sendiri tanpa astro sudah sangat mumpuni Apalagi exposure yang dihasilkan pun juga cukup merata disini dengan kontras yang masih seimbang dengan saturasinya Dan warna hitamnya langit tetap masih pekat sekali ya Jadi tidak berubah malam menjadi siang cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dengan konflik skandinavian by imposter gelap Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa